Alphard generasi keempat bakalan segera rilis dan kabarnya ini bakal memakai mesin turbo nih nah kira-kira gimana penampilan spesifikasinya langsung kita bahas di ngobrol seputar otomotif Halo sahabat otom, welcome back to Autoproject YouTube channel balik lagi sama Rili disini nih sahabat otom nah seperti yang dibilang tadi bahwa Alphard akan meluncurkan generasi keempatnya nih dalam waktu dekat yaitu di Jepang dan kabarnya juga akan memakai mesin turbo tapi sebelum kita membahas bagaimana detail dari generasi keempat dari mobil Alphard ini lebih baik kita melihat kilas baliknya dulu nih generasi sebelumnya dari Alphard yakni generasi ketiga generasi ketiga Alphard yang resmi dirilis oleh Toyota Indonesia mendapatkan sekali facelift nih sahabat otom yang pada awal generasi ketiga seperti ini facelift menjadi seperti ini dan generasi keempatnya menjadi seperti ini generasi keempat ini akan kita mulai bahasanya dari teknologi mesin yang digunakan nih pada alni Toyota Alphard berikut dengan versi Velfire nya dimana disinyalir memiliki tiga pilihan mesin baru mesin pertama adalah mesin Dynamic Force 2500cc 4 silinder naturally aspirated yang merupakan mesin yang digunakan pada Toyota Camry pilihan kedua adalah mesin 2500cc 4 silinder naturally aspirated dengan teknologi hybrid penggerak empat roda seperti yang terdapat pada Alphard generasi 3 facelift di Singapura yang bentuknya seperti ini dan pilihan ketiga adalah mesin Dynamic Force 2400cc 4 silinder turbo yang disinyalir digunakan pada Lexus model NX dan RX untuk pertama kalinya ketika rilis di Indonesia Alphard generasi keempat akan mendapatkan image MPV premium bermesin turbo di saat lini model Toyota lainnya mulai menunculkan teknologi hybrid walaupun disinyalir Alphard dan Velfire generasi keempat nantinya juga akan memiliki opsi mesin bertanggunggi hybrid pada segmen dimensi mobil kabarnya alni Toyota Alphard dan Velfire juga akan memiliki dimensi yang pertama panjang sekitar 50mm dan lebih rendah 15mm dan lebarnya tidak ada perubahan dengan tinggi mobil yang lebih rendah 15mm semoga ground clearance nya tidak semakin rendah juga ya karena Alphard generasi ketiga sebenarnya memiliki ground clearance yang rendah di 160mm Masuk ke bagian desain, sisi depan Alphard generasi keempat ini terlihat menggunakan emblem Toyota dan bukanlah emblem Alphard yang ada pada generasi sebelumnya secara sekilas, rupa depan masih memiliki bahasa yang serupa dengan generasi sebelumnya bernuansa bulk dan tegas sedikit mengingatkan momen generasi kedua Alphard ketika berubah menjadi generasi ketiga grillnya semakin besar dan dinamis Sisi samping Alphard untuk pertama kalinya, di Alphard penumpang baris kedua mendapatkan jendela yang lebih luas tanpa lekukan yang membatasi jendela baris kedua dengan baris depan Emblem Alphard yang sedia kalah berada di grill depan kini pindah ke samping antara jendela baris pertama dan kedua Selain itu, jendela kecil di bawah pilar A terlihat semakin besar ini dapat berarti kaca depan mobil dan kap mesin yang lebih melandai dibandingkan dengan generasi ketiga bagian belakang Alphard untuk pertama kalinya, emblem Alphard diposisikan di tengah tepat di bawah logo Toyota memberikan kesan mewah dan modern kayak light atau lampu belakangnya terlihat menggunakan panel LED yang semakin besar dengan motif trapezium yang bertumpuk tiga lapis dan panel garis chrome yang memanjang dari kiri ke kanan masuk ke bagian interiornya nih sahabat otto bagian dashboard terlihat modern dan mewah mengingatkan seperti dashboard pada Lexus LM generasi pertama disinyalir menggunakan layar head unit tengah 14 inch yang terdapat pada Lexus NX dan RX tentunya dengan sistem head unit dari Toyota layar pengemudi atau layar instrumen kluster disinyalir menggunakan teknologi fullscreen yang modern fitur unik pada dashboard Alphard generasi keempat ini terdapat di pinggir dashboard yaitu cup holder yang dapat disembunyikan fitur unik pada dashboard Alphard generasi keempat ini terdapat di pinggir dashboard yaitu cup holder yang dapat disembunyikan cocok untuk meletakkan minuman dingin agar terjaga suhunya dari semburan AC pada bagian bawah dashboard terlihat menggunakan tuas transmisi yang modern dengan teknologi shift by wire yang pengoperasiannya menggunakan tuas kecil yang dapat digeser maju mundur untuk pindah dari RKN ke D dan untuk masuk ke mode parkir dapat menekan tombol P pada bagian penumpang baris kedua terlihat jelas panel sunroof yang terbagi dua kiri dan kanan seperti yang ada pada Lexus LM generasi pertama Kapten shift terlihat semakin mewah dengan sendaran kepala yang lebar sendaran tangan yang semakin luas dengan layar pengaturan suhu AC posisi job dan entertainment panel pintu geser dengan motif jahitan yang mewah ditambah dengan visibilitas penumpang baris kedua juga semakin baik dengan jendela samping yang semakin besar hal ini dikarenakan tidak adanya lakukan pembatas baris pertama dan kedua nah kira-kira kapan ya mobil ini akan rilis di Indonesia? kabarnya mobil Alphard generasi keempat ini akan rilis di Indonesia setelah rilis di Jepang nih karena ini menimbang bagaimana tingginya antusias masyarakat Indonesia juga terhadap MPV premium ini dan menurut kalian kalau kita tadi udah bahas bagaimana detailnya spesifikasinya udah bisa nebak gak ya harga dari mobil ini berapa? nah kalau menurut kabar yang beredar lagi nih sabar otomobil ini akan dibanderol dengan harga di atas 1,6 miliar apakah menurut kalian worth it? atau kalian punya pendapat lain? kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar jangan lupa untuk like video ini subscribe channel youtube otoprojek dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari otoprojek sampai jumpa di video ngotot selanjutnya otoprojek bikin mobil otokren bye-bye selamat menikmati